Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya kami akan memaparkan materi hasil diskusi kami yang berjudul Jaringan Epidermis Berikut videonya, check it out! Setiap makhluk hidup di dunia ini memiliki pelindung untuk melindungi dirinya dari segala hal atau faktor yang dapat merusak atau membahayakan dirinya Nah pada tumbuhan, pelindung ini dinamakan jaringan epidermis Apa sih itu jaringan epidermis? Kata epidermis ini berasal dari bahasa Yunani kuno Yang mana kata epi pada epidermis itu berarti upon atau di atas Dan dermis itu berasal dari kata bahasa Yunani kuno yaitu dermal yang artinya adalah skin atau kulit Nah jaringan epidermis ini merupakan jaringan yang terletak pada bagian terluar dari setiap organ tumbuhan Yakni pada bagian akar, batang, dan juga daun Nah jaringan epidermis ini hanya memiliki satu sel yang berbentuk persegi dan ditutupi atau dilapisi oleh lapisan kutikula Kutikula pada tumbuhan berfungsi untuk mengurangi penguapan pada tumbuhan Nah setelah tahu dan paham mengenai penjelasan jaringan epidermis Pasti akan timbul pertanyaan, apa saja sih fungsi dari jaringan epidermis ini? Fungsi epidermis Epidermis memiliki fungsi yang pertama pelindung bagian dalam organ tumbuhan Yang kedua menghindari hilangnya air karena penguapan Yang ketiga mencegah kerusakan mekanik oleh suhu Dan yang keempat mencegah hilangnya zat-zat makanan Nah ciri-ciri dari jaringan epidermis ini antara lain Jaringan epidermis terdiri dari sel-sel hidup yang berbentuk persegi panjang Nah sel-selnya ini tersusun dengan rapat dan tidak memiliki ruang antarsel Pada jaringan epidermis itu tidak memiliki klorofil Nah jaringan epidermis dapat mengalami modifikasi menjadi Stomata, trikomata, falamen, sel kipas dan juga spina Stomata atau mulut daun merupakan suatu celah pada jaringan epidermis yang dibatasi oleh dua sel penjaga Dimana fungsi stomata ini yang pertama ialah Sebagai jalan masuknya karbon oksida Yang kedua sebagai jalan keluarnya O2 pada waktu fotosintesis di siang hari Yang ketiga sebagai jalan penguapan atau transpirasi Dan yang keempat sebagai jalan pernapasan atau respirasi Derivate jaringan epidermis selanjutnya yaitu trikomata Trikomata atau rambut pelindung merupakan derivate atau modifikasi dari jaringan epidermis Trikomata terbagi atas dua yaitu trikomata nang glandular dan trikomata glandular Apa sih itu perbedaan antara keduanya? Trikomata nang glandular adalah trikomata atau rambut pelindung Yang tidak mengeluarkan zat sekretoris Sementara trikomata glandular adalah trikomata atau rambut pelindung Yang mengeluarkan zat sekretoris Nah apa jenis fungsi dari trikomata? Fungsi dari trikomata yang pertama adalah Untuk mengurangi penguapan Meneruskan rangsangan Untuk melindungi tumbuhan dari gangguan manusia dan hewan Membantu penyerbukan dan penyebaran biji Dan juga sebagai alat untuk memanjat Derifat jaringan epidermis yang ketiga adalah felamen Felamen merupakan lapisan sel mati di bagian dalam jaringan epidermis Contohnya itu pada tumbuhan anggrek Seperti gambar berikut ini Nah felamen ini memiliki fungsi sebagai alat penyimpanan air Derifat jaringan epidermis selanjutnya Yaitu sel kipas Sel kipas merupakan derivat jaringan epidermis Yang biasanya disebut dengan madersal atau beliform cell Sel kipas ini merupakan alat tambahan Pada tumbuhan yang terletak pada bagian daun Sel kipas berfungsi sebagai tempat untuk penyimpanan air Bila terjadi penguapan dalam skala besar Maka sel kipas ini akan mengempis Dan daun akan menggulung Sehingga menghindari terjadinya penguapan lebih lanjut Derifat jaringan epidermis selanjutnya adalah spina Spina atau duri Merupakan alat tambahan pada epidermis sel tumbuhan Di bagian batang tumbuhan Nah spina dibedakan menjadi dua Yaitu spina asli dan spina palsu Dimana spina asli merupakan duri yang dibentuk oleh jaringan dari dalam setele batang Contohnya itu pada batang bunga kertas Sedangkan palsu itu merupakan duri yang dibentuk oleh jaringan di bawah epidermis Contohnya itu pada batang bunga mawar Derifat jaringan epidermis selanjutnya adalah sel kersik Nah model modifikasi dari jaringan epidermis yang terakhir itu adalah sel kersik Dimana sel kersik merupakan sel epidermis yang berisi kristal kersik atau silika Oleh karena itu sel kersik disebut juga silika Adanya sel kersik pada tumbuhan menyebabkan permukaan batang pada tumbuhan tersebut menjadi keras Sel sel kersik terutama terdapat pada famili Graminae Dimana Graminae ini merupakan nama lain dari suku rumput-rumputan atau padi-padian Istilah lain dari Graminae adalah Poaceae atau Glumiflorae Yaitu salah satu suku anggota tumbuhan berbunga Dikenal sebagai suku dengan area penamaan terluas di dunia Nah pada batang tumbuhan Graminae Misalnya kita ambil contoh itu adalah tebu Adanya sel sel kersik menyebabkan permukaan batang tebu menjadi keras Nah itu tadi adalah penjelasan mengenai jaringan epidermis dari kelompok kami Semoga video yang kami tampilkan mudah dipahami Dan bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian Kami ucapkan terima kasih karena teman-teman sudah menonton video kami sampai akhir Kami tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh